Let's go, let's go! Hai guys, hebat kan aktiviti-aktiviti musik yang terjadi di sekitar Asia Dan untuk setiap minggunya, kita akan selalu membawakan segmen news untuk memberikan informasi kepada kalian Untuk segmen seterusnya, kita juga akan menginterview dan mengenali salah satu band yang berpotensi di Asia Mau lihat bandnya seperti apa? Yuk kita lihat yuk! Halo guys, ketemu lagi bareng gue Oni Keju Dan aku Sezil di Asia Street Music Sik, hari ini kita akan ada interview dari band yang pastinya gak lazim Keren iya, tapi ini gak lazim gitu loh ya kan Langsung aja kita tampilkan bareng-bareng 321, halo Memo! Nah langsung aja nih, kita mau tanya Kenapa sih Memo memilih konsep yang seperti ini nih? Awalnya sih kita dari kumpulan, oke anak-anak bilang, eh gimana maunya kayak gimana nih Memo? Kan band yang keren-keren udah banyak tuh Gimana kita bikin sesuatu yang beda? Bukan band itu sebenarnya meramaikannya Kalian nih untuk membuat band ini, apa ada terinspirasi dari contoh nih negara Thailand ya kan Mereka itu cenderung ke transgender Nah disana juga ada band-band yang beberapa personilnya gitu Ada beberapa transgender Nah apakah kalian terinspirasi dari situ atau gimana? Nah sebenarnya malam ini aku baru tahu dan shock ternyata di Thailand banyak ya Alhamdulillah berarti banyak temennya ya Tapi kalau misalnya sebenarnya benar-benar pure karena emang udah banyak sekali band keren dan di Memo sendiri ada yang tidak muda Jadi itu yang kita biar sedikit beda dengan yang umum di Indonesia adalah dengan ber wardrobe seperti ini dan berbicara seperti ini Ini pertanyaan buat Memo nih ya Ini misalkan Memo nih udah 15 tahun lagi gitu kan Terus udah pada punya anak cucu gitu Terus nanti gimana tanggapan anak cucu tentang loh kok kakek dulu kok bajunya kok baju cewek gitu gimana tuh Ayo Nanti cucu bilang, aduh kakek dulu seksi ya Sebelum keriput Oke untuk Memo, gue mau tanya-tanya lagi nih Untuk album atau gak super kalian ini Konsepnya album atau single Dan udah berapa lagu sih yang udah diciptain dari Memo itu Kalau konsepnya sendiri kita judulnya mini album gendut Karena kalau mini album tuh kan 3-5 ini kita 8 bok Makanya kita bilang mini album gendut Yang udah videoclip Alhamdulillah itu adalah Hate My Boss Terus Frenemies Masih disini Apalagi sayang? Bernyanyi bersama Hanya untukmu Hanya untukmu Mau gue dilihat di Youtube Ketik aja Memo Ben The Bad Baru kali ini kita ada wawancara Abis itu bareng sama temen-temen band Rocker Rocker Gue udah ngeliat video Youtube-nya Gue juga udah ngeliat mereka perform Mereka itu rock banget gitu men ya Tapi ya inilah mereka gitu kan Memo dengan keunikannya ya kan Oh iya terus gue mau nanya nih Biasanya anak band itu kan prepare-nya adalah ribet dengan alat-alat ya kan Kayak wah kita harus pasang jack atau dan lain-lain-lain Nah ini gue penasaran Di memo ini pasti beda nih Ribetnya pasti Kalau mau ngeband pada ke salon Atau gimana coba ceritain Kalau misalnya mau perform sih Alat nomor tujuh ya Nomor satu adalah wardrobe sama make up Pesan buat wcwc dan wocoh-wocoh disana Make up itu tidak harus selalu mahal Yang penting kamu coba Terus ngepluck Terus cocok Hajar Oke guys itu tadi Perbincangan seru kita Dengan memo band Yang gak umum ya kan Jadi untuk kalian yang mau Order memo band Boleh nanti bakal di share sama kita Nomor handphone Facebook Twitter Ada semua pokoknya Sukses terus untuk memo band Kita closing bareng-bareng ya Tonton terus Asia Street Music Ot hampir setiap hari Salah ringga night-night Pengen banget ganti kerjaan Muak sama sistem yang ada Tapi berkat kamu sayang Aku dapat iPad baru Salah ringga night-night Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax